Ustadz Farid Okbah dan dua lainnya ditangkap di sus88 di Bekasi. Ditulis Adiasta Dirgantara, dilansir Detik News. Polri membeberkan kronologi penangkapan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI Ustadz Farid Okbah. Untuk diketahui, selain Farid Okbah, ada dua pria lainnya yang ditangkap oleh Densus 88 anti-teror Polri, yakni Ahmad Zain An-Najah dan seorang berinisial AA. Penangkapan tersangka tindak pidana terorisme dilakukan terhadap saudara AZ, AA Ahmad Zain An-Najah dan FAO Farid Ahmad Okbah. Ujar Kabak Pedum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan. Ramadhan menyebut menjelang subuh hari tadi, Densus 88 bergerak ke Bekasi, Jakarta Barat. Tersangka teroris yang ditangkap pertama adalah Ahmad Zain An-Najah pada Selasa 16 November pukul 4.39 waktu Indonesia Barat di Perubahan Pondok Melati. Selain kediaman AZ, Densus 88 anti-teror bergerak ke kawasan Jati, Legok Melati yang merupakan kediaman AA. Densus 88 anti-teror lalu mengamankan AA. Kedua inisial AA ditangkap di hari Selasa, tanggal 16 November kira-kira pukul 05 WIB di Jalan Raya Legok, Jati Melati, Kota Bekasi, Terang Ramadhan. Setelah menangkap Ahmad Zain An-Najah, Densus 88 juga mendatangi kediaman Farid Okbah dan melakukan penangkapan. Farid Okbah diamankan di kediamannya di Pondok Melati juga. Sebelumnya Farid Okbah dikabarkan ditangkap Densus 88. Selain Farid, Ahmad Zain An-Najah dikabarkan turut ditangkap. Hal itu dibenarkan oleh salah satu tim pengacara muslim, TPM Ahmad Miksdan. Dia menyebut ada tiga orang yang diamankan. Dua di antaranya Ustadz Farid Okbah dan Ustadz Ahmad Zain An-Najah. Jadi tiga orang diamankan yang saya sempat dengar namanya Farid Okbah dan yang tadi namanya disebut Ustadz Ahmad Zain An-Najah. Iya itu benar. Satu lagi, saya nggak ingat namanya. Tambah Ahmad. Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan, Ahmad Zain diduga berperan sebagai Dewan Suroh, kelompok teroris Jamaah Islamiah. Ahmad Zain juga diduga merupakan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amal Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Aub atau LAS BM ABBA. Ramadan menyebut Farid Okbah diduga terlibat sebagai tim sebuh atau Dewan Suroh Jamaah Islamiah. Farid diduga menduduki jabatan diayasan amal milik Jamaah Islamiah LAS BM ABBA. Pada tahun 2018 dia ikut memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk berisai Nusantara Esa. Kemudian dia, Farid Okbah, ikut memberikan solusi kepada Saudara Arief Suswanto yang telah ditangkap terkait dengan pengamanan anggota Jamaah Islamiah. Pasca penangkapan saudara para Wijayanto dengan membuat wadah baru, ada pun partai yang dibentuk oleh Farid adalah Partai Dawah Rakyat Indonesia atau PDRI Sambung Ramadan. Sementara itu, A.A. kata Ramadan diduga terlibat sebagai anggota pengawasan perisai Nusantara Esa pada tahun 2017. Simak terus berita dari Kang Priyus. Bagaimana komentar Anda? Silahkan isikan pada kolom komentar. Sampai jumpa.